hai oke sahabat di gaus video jumpa lagi dengan saya kali ini mendapat telepsi polizone 123 bila di on ini tidak keluar sinarnya dan disini lampu kontrol sudah hidup ini teman-teman dan kita start melalui tombol program kita start dulu nah start temen lampunya mati setat berarti ada garis ini ada garis lurus mendatar yang berarti rusak di penariknya atau untuk vertikalnya Oke kita buka saja terlebih sini untuk tipenya PN20125 teman-teman nah ini mesinnya temen seperti ini kita lihat saja untuk IC verticalnya memakai model yang panjang TV ini memakai untuk petnya FS7UM ya kemudian untuk IC vertikalnya kelihatan enggak temen ya kita lihat nah ini pakai TDA8174 untuk IC vertikalnya kemudian untuk laybacknya di sini teman-teman nah ini teman-teman memakai FCM teman-teman ya karena FCM merangin nah teman-teman ya pokoknya yang jelas pakai FCM itu kita teliti aja nah tuh nah ini untuk playbacknya FGM 20B 061N ya genah ya Nah ini untuk playbacknya untuk horizontalnya bisa pakai 249 tapi nah ini setelah semakin nah ini setelah semata mati di sini ada ilko teman-teman ini ada ilko yang berdeteng ini elconnya berdeteng teman alias menggelembung jadi elconnya menggelembung kita ganti dulu elconnya ya sekitar 1000 UF 1000 UF 25V oke kita lepas saja ini kayaknya C402 teman kita lepas eh jatuh nah ini elconnya 1025V oke kita ganti nanti kita coba teman oke kita ganti dulu dengan 1000 35V kita pasangkan kita solderkan lalu kita coba teman ini sudah tersolder dengan aman kita posisi begini dulu aja kita pasang soket-soketnya ini untuk ini untuk grounding disini oke langsung kita setat aja eh kok setat kita tolong listrik untuk setiapnya dan kita setat kita lihat gambarnya tunggu seputar nah ternyata masih garis juga teman oke akhirnya tak solder untuk IC vertikalnya dan kita sudah setat kita lihat gambarnya teman nah sudah setat kita setat dulu teman ini agak susah teman kita lihat setrumnya dulu nah belum ada ini belum terteras setrumnya oke sekarang kita lihat setrumnya ada tapi turun lagi apa ya kita lihat kita lihat nah itu ada bintik-bintik tapi tidak begitu genah teman kita okrok-okrok lagi teman oke akhirnya kita soldering di bagian IC kroma dari sini ada horizontal output vertikal output dan kita lihat lagi untuk hasilnya nah ini gambarnya sudah penuh teman ya sudah penuh tinggal kita coba oke saya pasangkan antena dan kita lihat gambarnya nah ini teman biar gambarnya sudah ok nih alah potong pokoknya gambarnya oke teman insan berkat menggantikan elko dan mensolderkan di bagian IC tadi oke sahabat kaosidu terima kasih Anda sudah menyaksikan video saya mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman kaosidu terima kasih terima kasih